Halo assalamualaikum mams teman-teman di rumah happy weekend apa kabar nih di hari minggu siang hari ini apakah masih tetap semangat biasanya untuk para ibu-ibu atau mams itu suka banget sama hari libur ya betul gak kalau aku emang suka banget ya karena bisa lebih santai bisa lebih relax gitu ngerjainnya enggak pagi-pagi itu enggak harus dikejar dengan waktu nah untuk teman-teman yang ada di rumah aku mau temenin teman-teman untuk beberes jadi hari minggu siang ini aku lebih memilih ada di rumah karena melihat rumah aku yang cukup berantakan dan seperti teman-teman tadi lihat di awal video itu laundry rumah aku berantakan banget ya mohon maaf teman-teman itu video apa adanya gak aku buat-buat jadi emang aku sambil beres-beres sambil nyuci juga dan ini aku mau lanjut masak kalau teman-teman di rumah gimana nih memilih kegiatan di hari weekend ini apa mau di rumah aja atau memilih keluar rumah bersama keluarga apapun itu kegiatannya mams tetap harus lebih mementingkan kesehatan ya yang penting itu adalah kesehatan kejiwaan karena kalau udah capek biasanya ibu-ibu itu rentan bete pokoknya para mams yang tau lah kebutuhan dalam dirinya sendiri mau keluar rumah mau beres-beres itu yang penting seneng nah semoga untuk para mams teman-teman yang lagi di rumah terus sudah lihat video aku bisa menjadi lebih semangat dan menjadi lebih termotivasi untuk beres-beres rumah nah pagi ini aku mau masak jadi ini tuh aku lagi masak lapu siam dibikin santan kuning gitu ya ini tuh buat sarapan karena sarapannya lumayan berat jadi mungkin ini sekalian untuk makan siang nanti untuk tambahan lauknya dipikirin pas makan siang nanti nah ini aku sambil masak sambil nyuci piring ya teman-teman jadi biasanya aku mensiasati waktu itu seperti ini apalagi punya dua anak balita yang lagi aktif-aktifnya jadi sebentar-sebentar manggil sebentar-sebentar ngajakin main nah jadi sebelum mereka rewel aku buru-buru di dapur ini tuh aku sambil masak sambil kompornya nyala jadi masaknya selesai terus dapurnya bisa bersih lagi deh nah teman-teman tuh ada yang sama nggak kalau lagi di rumah itu apalagi khususnya di pagi hari biasanya itu dari Senin sampai Jumat seperti orang apa ya maraton gitu inilah itulah semuanya diurus rasanya tuh tangannya kayak ada 10 tapi buat para moms tuh hebat ya bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu pokoknya bisa mampu mengatur waktu dengan baik untuk para moms yang baru bergabung aku ucapin selamat datang di channel aku channel ibu rumah tangga dengan dua balita dengan mengisi keseharian seperti ibu rumah tangga yang lainnya jangan lupa di subscribe dan like ya moms biar aku lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat amin nah ini udah mau selesai terus tumisannya tadi tinggal aku tuang aja ke sayurnya yang udah sedikit layu habis itu dituangin santan lanjut lagi nyuci piringnya moms yang belum nyuci piring hari ini pagi ini yuk dicuci dulu yuk biar gak numpuk nah udah selesai nyuci piringnya ini sambil aku nungguin masakan yang lain aku mau manasin ketupat ya teman-teman ini masih ada sisaan ketupat loh dari lebaran dan alhamdulillah masih enak soalnya aku taruh di kulkas jadi ceritanya ini untuk sarapan pak suami mau bikin lontong sayur gitu terus nanti anak-anak pakai nasi gitu aja sama telur jadi deh selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah mau mateng ya teman-teman alhamdulillah sekarang saatnya sarapan dulu kalau teman-teman apa nih sarapannya pagi-pagi boleh dong di share di kolom komentar nah setelah ini aku mau beli buah dulu ya teman-teman ini biasanya ada buah mbak buah langganan aku dia tuh biasanya lewat di depan rumah jadi ini sekalian aja aku langsung beli buah disini aku cuma beli mangga karena pas manganya lagi bagus-bagus ya teman-teman jadi aku kepengen dan aku beli buah pir ini beli buah pir sekilo aja habisnya tuh bisa sampai semingguan ya karena seneng aja belinya tapi makannya itu kadang-kadang ngupasnya nanti-nanti tapi kalau buah pir itu biasanya lebih awet ya nah setelah aku beli buah pir ini aku mau lanjut beberes ya teman-teman seperti yang aku tadi bilang ini tuh masih berantakan banget sebenarnya ini tuh kotor ya karena di video aja keliatannya jadi nggak terlalu nah ini tuh mau aku sapu-sapuin dulu mumpung anak-anak lagi pada main jadi yaudah deh ayo teman-teman mams yang belum beres-beres ayo kita bergerak ini tuh aku lagi beberes tapi tiba-tiba yang kecil itu dateng terus mainin tripodnya jadi mohon maaf ya teman-teman kalau kameranya goyang-goyang tapi ini udah aku bilangin sih dia lebih mengerti sekarang lanjut lagi beres-beres tuh kan aduh maaf ya ini videonya bener-bener apa adanya banget nih oke jadi aku sudah hilap beberesnya sampai disini aja aku cuma nyapu dan ngepel tadi ngepelnya nggak sempat ke record nah ini teman-teman aku habis belanja di Shopee jadi aku tuh pengen banget dress midi yang sanso gitu yang lagi kekiniannya menurut aku nah ini tuh aku belinya di Shopee harganya murah banget cuma 70 ribuan aja tapi untuk kualitas bahannya ya emang tidak sebagus itu tapi lumayan menurut aku untuk hari-hari di rumah nanti kalau teman-teman yang mau samaan aku taruh linknya di description box teman-teman tinggal di klik aja nah ini aku pilih warna yang yang kuning atau yang mustard gitu dan yang green ini bagus ya lumayan warnanya bahannya juga cukup halus tapi nggak sebel itu dan jahitannya standar ya nah ini kita unboxing dan kita coba dulu ini kayak gini teman-teman bahannya ya standar lah ya buat ganti-ganti di rumah gitu biar nggak repot untuk varian warnanya banyak ya teman-teman ada maru, nafi, hitam ada banyak lagi nanti teman-teman tinggal lihat aja lanjut untuk yang kedua ini aku beli yang warna green bagus ya warna hijaunya nggak terlalu terang oke baik teman-teman mam semua terima kasih udah mampir dan nonton channel aku sampai akhir video terima kasih banyak kalau pokoknya semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa semakin semangat untuk beberes rumah sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati